Dia adalah seorang penulis, seorang praktisi, seorang pengajar, dan seorang pembantu pemulihan batin lewat jalan kesadaran. Welcome to a conversation with Yasa Singgi and Aji Santoso Putro. Pemberian makna terhadap suatu kejadian, yang melakukan adalah pikiran kita. Dan untuk pulih, kita mesti bisa menerima kenyataan seapadanya. A conversation with Yasa Singgi. Kali ini gue ngobrol bareng Aji Santoso Putro, sosok yang telah membumikan gaya hidup berkesadaran alias mindfulness di Indonesia. Karya-karya dan pemikiran Aji tentang hidup berkesadaran lewat media sosial, buku, dan talkshow telah menyembuhkan batin banyak orang. Kita bakal ngobrol secara deep tentang perjalanan hidup Aji, bertemu dengan gaya hidup berkesadaran, dan bagaimana batin kita semua sembuh dari luka. Mas Aji, terima kasih banyak Mas Aji. Terima kasih. Sudah menyempatkan dirinya untuk hadir ke sini. Satu, kehormatan buat aku untuk bisa ngobrol bareng sama Mas Aji. Karena sebelumnya udah sempet ketemu beberapa kali sama Mas Aji, cuma belum pernah nih ngobrol secara langsung. Ini aku juga sebuah kehormatan. Terima kasih banyak Mas Aji. Selama ini aku hanya, kalau buka Twitter, selalu ngeliat tweet-tweet Mas Aji yang viral. Oh, main Twitter juga. Main Twitter juga ya? Sialan Twitter aja tapi. Terus kalau lihat di IG juga muncul, pasti di home, teman-teman ada yang nge-share postingan-postingan dari Mas Aji. Jadi, satu kehormatan sekali aku bisa ketemu dengan orang yang selama ini aku ikuti karya-karyanya Mas Aji. Terima kasih. Mas Aji, di kesempatan kali ini aku pengen tahu lebih banyak soal Mas Aji. Mas Aji lahir di Solo. Benar. Kok tahu? Oh iya, iya. Ya karena ada riset nih. Untuk bikin, apa namanya ngobrol-ngobrol kali ini, nonton video Mas Aji kayaknya udah abis semuanya nih di Youtube nih. Padahal itu ngawur semua itu saya ngomong di Youtube. Mas Aji lahir di Solo, aku pengen tahu gimana perjalanan hidup Mas Aji dari kecil. Dan apa aja yang mungkin ada momen-momen menarik pada saat Mas Aji masih kecil yang akhirnya membentuk diri Mas Aji hari ini Mas. Oke. Kalau saya ceritain semua masa kecil saya, mungkin podcast ini atau video ini bakalan sampai minggu depan. Tapi tadi kamu meng-highlight momen-momen menarik atau momen yang menjadi membentuk saya sekarang gitu ya. Ya tentu saja salah satunya saya lahir di keluarga yang tidak seperti pada umumnya. Jadi saya lahir, saya tinggal hanya sama ibu saya. Bapak saya waktu itu tinggal bersama keluarga lain. Oke. Jadi sejak kecil saya lahir, ya serumah sama ibu saya tapi bapak saya di rumah yang lain. Ya bapak saya selingkuh lah, selingkuh dan saya lahir di keluarga broken home. Makanya saya sekarang ini seringkali celetukan komedi saya adalah bapak saya dipinjem orang waktu saya waktu kecil gitu. Ini darjok banget ya. Iya, iya. Sehingga pada waktu kecil saya kehilangan sosok ayah. Oke. Tapi di sisi yang lain saya juga mendapatkan pelajaran yang sangat berharga disitu bahwa ya gimana pun juga hidup ini mesti terus kita jalani. Meskipun saya waktu itu tidak mendapatkan yang saya inginkan. Saya, ya ibu saya merangkap menjadi bapak saya juga gitu. Memberikan pelajaran terkait dengan kegigian, kekuatan, pokoknya tentang apa ya. Ya hal-hal yang mungkin kalau di keluarga pada umumnya itu diberikan oleh sosok ayah gitu. Dan waktu kecil saya itu, ini ya saya, jarak usia dengan kakak saya itu cukup jauh. Karena kakak saya itu sebenarnya ada yang meninggal. Jadi saya empat bersaudara sebenarnya. Cowok, cewek, saya kan bungsu. Nah yang ketiga itu meninggal, meskram. Atau meninggal dalam kandungan. Jadi jarak usia saya dengan kakak nomor dua ini itu cukup jauh. Sehingga akibatnya saya waktu kecil itu tidak punya teman main. Kalau kamu dulu waktu kecil ada kakaknya. Lumayan, beda empat tahun. Beda empat tahun. Kalau saya, enam tahun. Oh, enam tahun. Enam tahun ya. Benar ya, enam tahun ya. Enam tahun. Sama kakak kedua. Ya, sama kakak kedua. Enam tahun atau tujuh tahun gitu lah. Nah, sehingga waktu kecil saya dan kakak. Saya kedua itu perempuan. Jadi waktu kecil saya malah terbiasa untuk sendirian. Main sendirian. Karena komplek rumah saya juga kiri-kanannya depan belakang itu sudah tua. Komplek orang-orang tua gitu lah. Jadi waktu kecil memang saya akrab dengan sendirian. Kesepian. Makanya saya tinggal di solo ya, sah? Solo kan sendirian. Kalau berdua duet mungkin. Oh iya, iya. Itu sih salah satu hal yang nempel banget di saya. Menjadikan pelajaran yang begitu mendalam. Yang membuat, membentuk diri saya sekarang. Terkait dengan kesepian, kesendirian. Lalu luka batin waktu masa kecil. Atau istilah zaman sekarang kan inner child. Iya. Iya, itu yang mental design. Kalau aku jadi agak penasaran Mas Haji. Kenapa dari masa kecil itu membawa Mas Haji pas kuliah ke UGM. Tapi ngambil pilihan pertamanya itu ilmu komputer. Pilihan kedua teknik informatika. Baru yang ketiganya psikologi. Nah, kepikiran nomor 1-2-nya ini dari mana nih Mas Haji? Apakah ini karena paksaan orang tua atau lingkungan? Iya. Tapi ini tim risetnya ditulis sekali. Ini salut buat insvigo ini. Ternyata tahu pilihan 1, 2, dan 3 waktu saya mendaftar kuliah gitu ya. Orang tua saya, ibu saya, itu tidak pernah memaksa saya untuk mengambil jurusan tertentu. Dan itu memang keinginan saya untuk mengambil itu. Kenapa mengambil itu? Simpel ya, saya. Karena waktu itu, zaman saya, ilmu komputer dan pilihan kedua itu sebenarnya elektronika, instrumentasi kalau salah. Teknik elektro lah ya. Elektronika, instrumentasi. Ya waktu zaman dulu itu... Lagi ngetrend. Lagi ngetrend, tepat sekali. Karena menjanjikan masa depan yang cuan lah ya. Barulah pilihan ketiga, psikologi. Dan ternyata diterimanya yang psikologi. Jadi kepintaran saya tidak cukup untuk bisa berhasil nembus yang pilihan 1. Oke, nah cuma kalau tadi pilihan pertama dan pilihan 2 ini ngikutin karena tren dan ngeliat ada masa depan yang cerah, pilihan ketiga ini apakah terbentuk karena kejadian masa lalu itu Mas Haji? Penyebab paling besarnya itu, karena sejak saya SMP SMA, saya terpapar buku-buku terkait dengan psikologi. Oke. Ibu saya itu pecandu buku. Untuk buku, jadi di rumah saya itu banyak buku, berserakan bahkan gitu. Dan ya bisa dipahami mungkin ibu saya juga berniat untuk memulihkan batinnya sendiri kan karena ditinggal suaminya seperti itu. Nah SMP SMA secara tidak langsung, ya barangkali mungkin satu halaman, dua halaman saya baca atau mungkin satu paragraf, dua paragraf saya baca. SMP SMA membuat saya punya niat untuk, saya kok interes gitu berminat mempelajari psikologi dan kebetulan memang keluarga besar ada beberapa yang menjadi psikolog dan saya berminat mempelajari psikologi manusia gitu dan akhirnya diterima. Aku penasaran begini Mas Haji, saat ini Mas Haji bisa bilang bahwa kejadian masa kecil pada saat itu ada luka batin-luka batin. Mas Haji menyadari itu adalah luka batin pada saat Mas Haji saat ini sudah menggeluti dunia kesadaran ini cukup lama. Atau sebenarnya pada saat kecil itu dan tumbuh remaja, sebenarnya Mas Haji sudah sadar bahwa ada luka batin pada saat itu. Tentu dulu tidak sadar. Tidak sadar ya, tidak sadar ya. Tidak sadar ya. Tidak sadar ya. Cuma ada rasa gak nyaman aja ya. Oke, 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 oke. Jadi waktu SMP SMA bahkan waktu kuliah pun ada kayak rasa marah yang begitu besar gitu di dalam diri saya. Oke, oke. Jadi kalau sekali aja saya marah ada yang nyenggol dikit aja, itu saya marahnya gak karu-karuan. Bacok. Jadi Hulk. Iya, saya ngenggol dikit bacok ya. Jadi Hulk bahkan sampai manting pintu lah, hubrakan meja dan sebagainya mengumpat, berteriak keras gitu. Karena dulu kan belum ada sosial media ya. Mungkin kalau sekarang sudah ada sosial media ketika marah, tentu saya akan melampiaskan marah saya, emosional dumping saya di sosial media gitu. Waktu dulu hanya ada friends terus sih. Oke, oke. Nah, waktu itu saya merasa gak nyaman aja gitu. Gak nyaman sampai di titik yang saya sangat membenci diri saya. Itu waktu kuliah lah ya. Karena saya juga udah sedikit-sedikit belajar tentang psikologi di kuliah. Lalu saya mengalami kebingungan juga gitu. Kondisi batin saya seperti ini, di sisi lain saya tahu mesti gimana. Ada titik kebingungan yang malah membuat saya itu benci sekali dengan diri saya. Saya benci kenapa kok saya dilahirkan di keluarga seperti itu. Saya kan gak meminta untuk dilahirkan di keluarga seperti itu. Biasanya kan ada ungkapan-ungkapan seperti itu kan gitu. Lalu ya saya sampai di titik yang udahlah selesai aja hidup saya gitu. Saya pernah mengalami momen sampai di titik itu. Dan momen itu pula yang membuat saya mulai sadar. Oh batin saya terbuka ini. Dulu-dulunya sih gak sadar. Ya kayak anak muda atau remaja pada umumnya gitu. Cuma Mas Haji kenapa bisa Dari setelah selesai kuliah Kenapa Mas Haji kok bisa jadi pesulap? Ini agak aneh nih. Nah ini juga ada kaitannya dengan masa kecil ya. Sulap itu juga kenapa? Karena ibu saya waktu ngajak main saya, nyuapin saya waktu kecil. Itu tontonannya adalah David Coverfield. Oke. Iya kan. Mengidolakan seorang magician bernama David Coverfield. Oke. Di itu Setiap kali ngajak main saya, nyuapin saya itu Nonton itu. Pakai zaman dulu kan video itu. Kamu ngalamin gak ya? Laser disk. Bukan sebelumnya yang Pita Max ya kalau misalnya yang... Wah belum tuh. Bener ya Pita Max ya? Yang kotak gitu ya misalnya. Itu aku belum. Oh belum ya. Belum lahir ya? Belum lahir. Itu rekaman show-nya David Coverfield. Oke. Dan tanpa sadar itu juga nyangkut di pikiran saya. Secara di langsung ibu saya kayak memberikan pesan bahwa hidup ini ajaib dan sulap itu menarik hal semacam itu lah. Sulap itu keren gitu. Sambil lah di titik yang waktu saya kuliah di Jogja, ketemu kontor sulap. Oh. Di Mo. Ada yang jualan alat-alat sulap. Narik juga ya. Asik juga ya. Pertama hobi lah. Hobi sampai terus diajak temen buka kontor jualan alat-alat sulap. Oh. Sampai buka kontornya. Sampai buka kontor. Tapi sebelum bisa buka kontor karena belum ada modal, saya jadinya sebelum itu jaga kontor alat-alat sulap di Gramedia. Oke. Jadi karyawan Gramedia dulu saya. Karyawan Gramedia tapi bagian jaga kontor alat sulap. Di Jogja. Di sempat di lantai dua sama lantai tiga. Oh wow. Ini menarik banget Mas Aji. Belum banyak yang tau. Kelihatannya kalau dulu itu saya sempat jadi penjaga kontor. Nah Mas Aji tapi ternyata pas pada periode tersebut, Mas Aji mengalami stres yang cukup parah. Bahkan stres yang dia alami pada saat itu sampai mengena ke fisiknya Mas Aji. Pertanyaannya adalah apa yang pada saat itu menyebabkan Mas Aji sampai stres yang kena fisik seperti itu. Dan yang kedua bagaimana akhirnya berdamai dengan kenyataan bahwa masa gue anak psikologi masih bisa stres juga sih. Boleh diceritain gak Mas Aji? Kalau zaman sekarang mungkin istilahnya quarter life crisis. Zaman dulu gak tau itu istilahnya apa. Oh ya stres aja lagi. Karena zaman dulu belum banyak istilah-istilah semacam itu. ya momen itu memang bisa dikatakan salah satu momen gelap di hidup saya. Kenapa? Karena saya lulus kuliah. Karir gak jelas. Relasi juga gak jelas. Maksudnya belum punya pacar gitu. Punya pun juga terus putus. Pokoknya permasalahan relasi, permasalahan keuangan, permasalahan karir itu kok sepertinya bermunculan di saat yang bersamaan. mesti saya hadapin di momen yang bersamaan. Dan itulah yang membuat saya kayak kok ini ya apa namanya, hidup ini kok gak ngenakin banget ya. Kenapa kok aku hidup seperti ini ya. Apalagi dibandingkan dengan orang lain gitu. Kok temen udah dapet kerjaan gitu. Ditambah dengan tadi ada beban bahwa saya lulusan psikologi loh gitu. Kenapa kok saya stres gitu. Lulusan psikologi UGM lagi. Dengan nilai yang oke lah gitu. Kumlot lagi ya. Iya dan itu kan kayak Hana juga ya gitu. Terjadi konflik gitu. Di momen itu saya belajar bahwa ternyata hidup, kenyataan hidup itu gak semudah teorinya. Ini sebatas yang saya alami ya. Belum tentu cocok buat. Belum tentu dialami oleh yang lainnya juga gitu. Tapi yang saya alami waktu itu adalah memang di titik tertentu hidup ini jauh-jauh-jauh lebih besar lebih kompleks dibandingkan dari teori yang saya pelajari. Ya saya mesti menghadapi hal itu. Mau gak mau. Meskipun ya tadi saya sempat kayak udahlah udahan aja hidup ini gitu. Tapi anehnya ya saya di momen tergelap itu ada momen yang menarik sekali. Ya mungkin juga belum begitu sering saya sampaikan atau cerita. Di momen gelap itu saya kayak terus merasa siapa sih yang ngomong di pikiran saya gitu. Jadi di momen itu kan ada suara di pikiran saya seolah-olah ya. Seolah-olah ada suara di pikiran saya yang Eji udah aja hidup ini gitu. Udahlah bunuh diri aja gitu. Tapi di momen itu pula di suatu malam saya itu kayak terus jadi sadar gitu kayak ini siapa sih orang yang ngomong di dalam diri saya ini. Dan kalau saya mulai mempertanyakan siapa yang ngomong ini lalu siapa aku gitu. Berarti kan aku adalah orang yang terpisah dari orang yang ngomong itu kan. Aku adalah pihak yang menyadari ada yang ngomong. Ada yang ngomong. Sehingga ini dua hal yang berbeda. Disitu ada ada pembelajaran bahwa pembelajaran dari bertanya gitu. Learning through questioning gitu. Di saat saya mulai mempertanyakan siapa ya yang ngomong di kepala saya di saat itu pula saya jadi sadar. Lalu saya ini siapa? Justru itu jadi momen of truth ya Mas Haji ya? Iya. Dan keesokan harinya beberapa hari setelahnya terus saya jadi kayak ringan aja gitu. Kayak menyikapi overthinking ya kalau zaman sekarang ya istilahnya overthinking atau suara-suara di pikiran saya kayak oh iya iya itu stop just stop gitu. Nah Mas Haji cuma akhirnya pengalaman masa-masa tergelap itu ya akhirnya juga membawa Mas Haji mengenal dengan gaya hidup berkesadaran. Iya. Dulu akhirnya ketemu dengan ada satu metode yaitu mindfulness atau kita bisa bilang juga dengan meditasi kesadaran. Ceritanya gimana Mas Haji? Karena pada saat itu belum banyak nih kayak Mas Haji nih waktu itu kan. setelah kejadian itu ya mulai mempertanyakan gitu ini berarti yang mendorong saya atau dorongan-dorongan suara-suara di pikiran saya ini siapa gitu. Lalu siapakah saya berarti saya adalah orang yang menyadari suara-suara itu saya mulai belajar mindfulness itu di warnet. Di warnet. Dulu saya kan ngekos gitu ya ngontrak di Jogja dan saya termasuk orang yang cukup sering ke warnet warnet untuk ya cari inilah cari itu dan sebagainya dan setelah momen itu saya cari itu kok bisa saya mengalami itu itu penjelasannya gimana saya cari di google gitu dan mulailah saya bertemu dengan artikel-artikel video juga ya dulu sudah ada video-video terkait dengan mindfulness mulailah saya belajar tentang mindfulness termasuk saya mulai mengenal teach natan oh iya disitu amarhum ehato disitu dan guru-guru lainnya oke nah pada saat itu akhirnya apa yang dilakukan mas saju pertama kali pada saat sudah mengetahui mindfulness ini sampai akhirnya sembuh dari luka pada saat itu saya dulu berdasar kesoktauan saya sih ya jadi ya hanya berbekal itu ya apa yang saya dapatkan di internet saya coba peratakan sendiri saya latihan sendiri mindful breathing tapi ya ternyata gak maksimal lah gitu karena gak ada pembelajaran yang lebih intens gitu dan waktu itu saya terus punya anggapan kelihatannya saya perlu ke Bali deh gitu ke Bali kalau dulu kan istilahnya kan kalau sekarang healing healing ke Bali gitu ya kalau dulu sih ya ada anggapan bahwa kalau meditasi ya Bali gitu satu kota di Indonesia yang erat dengan meditasi saya sempat tinggal beberapa bulan di Bali dan mulai belajar tentang meditasi meditasi di sana tentang pemulihan di sana salah satunya adalah Bali Zada sama Pak Merta sama ini kan anaknya si Nago saya sempat juga belajar di Bali Zada oke nah Mas Haji jadi setelah Mas Haji mendalami mindfulness mempraktikan untuk kehidupan Mas Haji seri-hari lalu kan Mas Haji mulai sering membagikan isi-isi pikiran Mas Haji dan pengalaman Mas Haji ke media sosial dan akhirnya Mas Haji jadi banyak dikenal oleh masyarakat umum sebagai salah satu tokoh mindfulness yang sangat membumikan mindfulness di Indonesia tapi momennya dimana Mas Haji pada saat Mas Haji merasa kayaknya oh kayaknya ini memang jalan hidup untuk membagikan pengalaman mindfulness ini adalah jalan hidup yang bisa diseriusi dan bisa dijadikan sebagai profesi gitu loh ada orang yang memang merencanakan segala sesuatunya kayak oke ada satu titik satu target yang ingin saya capai saya ingin menjadi orang seperti itu tapi saya bukanlah termasuk orang seperti itu saya juga gak tau saya bisa di titik sekarang ini karena semenjak kejadian waktu kuliah itu waktu di masa tergelap itu saya lalu punya prinsip mungkin ya atau saya menjalani hidup ini dengan flowing aja gitu ya mungkin ada sedikit rencana tapi saya berlatih untuk tidak attach terhadap plan itu sehingga sampai sekarang pun saya juga masih kaget gitu masih heran kenapa kok saya bisa sampai di titik sekarang tidak ada plan tidak ada rencana sebelumnya gitu dan saya juga gak tau kedepannya setahun dua tahun kedepan apakah saya masih seperti sekarang tapi mungkin ada satu ya satu yang kalau membuat banyak orang mengenal saya adalah video klipnya Kuto Aji jadi waktu itu ada teman teman kuliah dia bilang kelihatannya kamu cocok deh kalau aku kenalin sama Kuto Aji dia kenal sama Kuto Aji dan akhirnya kami bertemu di Whatsapp Group oke jadi kenalinnya lewat Whatsapp Group dan gak lama setelah Whatsapp Group itu eh ternyata satu event sama Kuto Aji sama-sama jadi pembicara bertemu offline sama Kuto Aji kenalan sama Kuto Aji dan gak lama setelah itu Kuto Aji Whatsapp saya pribadi bilang mas tak ajakin bikin video klip yuk saya sempat aget maksudnya nyanyi mas atau gimana terus dia ngajak ketemuan lagi ngomongin konsepnya dan harinya lahirlah video klip Pilumum Biru yang ternyata viewsnya banyak sekali oke ya aku juga inget tuh momen itu karena lumayan rame dimana-mana dibicarakan oke mas Haji kita pengen sedikit maju lagi ke kondisi saat ini mas Haji aku ngeliat di saat ini di generasi di jaman sekarang ini ada dua hal yang aneh lucu mungkin yang pertama anak-anak mudanya overhyped dengan kesehatan mental bahkan lebih sering men self-diagnose dibandingkan datang ke profesional mengglorifikasi malah kesehatan mental malah membanggakan bahwa eh gue nih gue lagi ada mental health issue nih gitu malah di expose berlebihan di satu sisi yang kedua orang tua merasa lebay banget sih lu gitu jaman papa dulu mah ini mah biasa aja yaudah kamu sembayang aja gitu kan atau bersyukur aja lah bersyukur aja lah gitu diketin sama Tuhan ini kan sangat kontradiktif ya lucu ya yang satu sisi sangat mengglorifikasi sampai berlebihan yang satu sisi denial pertanyaan aku ke mas Haji fenomena ini apakah memang sebenarnya orang jaman dulu lebih kuat makanya bisa bilang kayak gitu dan anak jaman sekarang lemah atau sebenarnya sama aja cuma karena ada media sosial aja sekarang jadinya kayak expose menurutku kita tidak bisa menyimpulkan bahwa generasi dulu lebih kuat atau yang sekarang lemah karena yang menjadi masalah adalah sikap sikap generasi dulu terhadap isu kesehatan mental dan sikap generasi sekarang terhadap isu kesehatan mental maksudnya gini orang jaman dulu seperti itu mungkin perlu kita lihat lebih mendalam kenapa mereka bersikap seperti itu demikian juga generasi sekarang kenapa kok sikapnya terhadap kesehatan mental seperti ini barangkali generasi sekarang bersikap seperti ini karena didikan dari generasi jadi segala sesuatu kan memang sebab akibat dan kita termasuk saya barangkali seringkali abai melihat sebab akibat itu kita sibuk menyalahkan tapi lupa untuk memahami kenapa ya kok orangtuaku begitu kenapa ya kok anakku generasi sekarang begini ketika kita bisa melihat lebih mendalam maka yang muncul adalah energi compassion karena yang sekarang ini terjadi adalah rius sekali biasa jadi boomers menyalahkan generasi milenial ah lu lemah lah gitu dan sebagainya dan sebaliknya generasi milenial nyalain boomers itu selalu apa ya selalu harus tabah mengabaikan kesehatan mental bisakah kita menciptakan ruang untuk mengurangi menyalahkan itu dulu dan itulah yang perlu kita lakukan kemarin-kemarin mungkin kita sibuk menyalahkan tapi marilah kita bisakah kita menciptakan ruang berhenti dulu menyalahkan dan kita mulai saling memahami generasi sekarang memahami kenapa generasi dulu seperti itu dan gak juga sebaliknya generasi dulu memahami kenapa generasi sekarang seperti ini hanya dengan pemahaman seperti itu dengan energi compassion maka kita akan lebih mampu mengurai masalahnya dua sikap yang dilakukan dua generasi itu memang bisa dikatakan sama-sama gak sehatnya karena sama-sama di titik yang ekstrim yang satu abai yang satu lebay padahal the healthiest way is the middle way ya memang ada kalanya kita perlu gak terus dikit-dikit ngomongin ini mental health issue tapi juga gak terus dikit-dikit abai mas Haji aku ngeliat juga satu fenomena ya mas Haji belakangan ini kata healing ini overuse ya mas Haji iya iya juga mindfulness ya iya betul ya aku pengen fokus ke si healing karena aku pengen banyak ngomongnya soal luka batin hari ini mas Haji orang kan sekarang nih kadang aku bingung ya baca di IG story healing dulu ya staycation healing dulu ya kembali ya atau healing dulu shopping healing dulu makan-makan gitu ya makna kata healing ini jadi bergeser jauh gitu kalau definisi healing atau menyembuhkan dari luka batin definisinya itu yang kita lihat maknanya sesuai menurut mas Haji apa mas? dari sudut pandang mindfulness ya dari sudut pandang kesadaran healing itu berarti kita menemui segala pikiran dan perasaan yang muncul sedangkan orang-orang beranggapan healing itu adalah malah melarikan diri melarikan diri dari pikiran dan perasaan jadi bukan healing tapi running sebenarnya jadi perlu dipastikan dulu apakah beneran healing atau sebenarnya sekedar running kalau healing di kesadaran kita diajak diminta untuk duduk diam menemui menyadari pikiran dan perasaan yang muncul termasuk memori-memori yang mungkin gak ngenakin buat diri kita termasuk unpleasant feeling perlu kita temui karena dengan menemui maka kita jadi berjarak dengan pikiran dan perasaan itu dan ketika kita berjarak dan kita hanya menyadari pikiran dan perasaan itu disitulah sebenarnya healing terjadi jadi healing itu bukan semata-mata feeling better karena di proses healing dengan jalan kesadaran perlu keberanian dan kehatian karena gak enak menemui unpleasant feeling unpleasant thought itu kan gak enak padahal itu yang diperlukan kalau di jalan kesadaran duduk diam temui pikiran dan perasaan mas aku pernah ikut kelas self-healing TAT-nya almarhum mas Reza Gunawan lalu mas Reza pernah bilang kayak gini dalam diri kita manusia ini ada yang namanya sampah batin bawah sadar dimana kita sendiri aja gak sadar bahwa kita punya sampah itu tapi sampah itu telah terpendam begitu lama mungkin depuluhan tahun dari masa kecil dan kita gak sadar bahwa emosi kita yang tidak baik hari ini sebenarnya disebabkan oleh sampah itu misalnya ada orang yang tidak berani berkeluarga dia gak tau penyebabnya apa padahal sebenarnya karena mungkin ada trauma masa lalu ngeliat orang tua yang bertengkar nah pertanyaannya ke mas Haji adalah apakah luka batin yang telah begitu lama terpendam dalam diri kita itu bisa kita temukan dan bisa kita solve dan apakah kalau memang bisa apakah itu butuh proses yang lama mas Haji untuk meregulasi itu sehingga terurai bisa bisa dan memang perlu waktu jadi sebenarnya luka batin di masa lalu itu memang akan sangat memengaruhi bagaimana kita sekarang seperti tadi yang kamu sebutkan bisa saya tambahin misal kita takut menjalan hubungan dengan orang kita jadi relasi dengan uang juga tidak baik takut berbisnis mungkin juga sampai membenci diri sendiri sampai dikit-dikit marah agresivitas kita itu dipengaruhi oleh bisa jadi sebagian besar dipengaruhi oleh luka batin di masa kecil dimana bisa terjadi juga luka batin di masa kecil itu dipengaruhi oleh sikap orang tua kita pada kita sayangnya kesadaran akan istilahnya is ya adverse childhood experience kesadaran akan betapa pentingnya menjaga kondisi batin masa anak-anak itu belum banyak yang sadar mungkin sebagian sudah sadar tapi untuk mempraktekannya juga orang tua mungkin juga ini ya apa namanya mengalami kesulitan untuk mempraktekan hal itu nah bicara untuk memulihkan seperti yang saya alami sendiri misal sebenarnya kejadian di masa lalu itu sudah berhenti di saat kejadian itu berhenti bukan ya dan pertanyaan yang perlu kita renungkan adalah bisakah satu kejadian itu berhenti di momen ketika kejadian itu berhenti ketika itu bisa terjadi pas is pas tapi tidak semudah pacotan saya kenapa tidak semudah apa yang saya omongkan karena disinilah kita perlu perhatikan adanya pikiran kita yaitu memori kejadian di masa lalu itu ya sebenarnya sudah berhenti tapi terus terbawa sampai sekarang karena memori yang ada di pikiran kita sehingga perlu kita sadari bahwa kita sebenarnya sudah tidak lagi berhadapan dengan kejadian itu karena kejadian itu pas sudah terjadi sudah berhenti di masa lalu tapi yang terus berkelanjutan adalah memori kita kita lengket kita attach terhadap memori kita jadi pertanyaan adalah kita bagaimana melatih diri kita supaya terampil berhadapan dengan memori akan kejadian itu kita perlu melatih kesadaran kita untuk terampil menyikapi ketika memori itu muncul lalu biasanya banyak orang yang beranggapan gini ya oke mas berarti gimana caranya menghilangkan memori itu menghilangkan menghilangkan memori itu kalau tahap pertama banyak orang beranggapan berhadapan dengan kejadian itu padahal tidak kita berhadapan dengan memorinya bagaimana reaksi kita terhadap memori itu bukan memori negatif yang bikin kita tidak sehat tapi yang bikin kita tidak sehat adalah bagaimana reaksi kita terhadap memori negatif itu jadi beda beda ini ya beda ranah nah berarti mas Haji misalnya gini aku coba pertajam lagi mas Haji misalnya kita punya luka batin yang dimana luka batin kita pada masa lampau ini ada hubungannya dengan orang lain dan misalnya andaikan di hari ini orang lain tersebut sudah gak ada berarti walaupun orang lain tersebut sudah gak ada sebenarnya untuk menyembuhkan luka batin ini tidak perlu kehadiran orang itu dong karena kita hanya berhadapan dengan pikiran kita bukan lagi dengan orang itu pada saat itu kurang lebih gitu ya mas Haji konsepnya apakah kita pernah berurusan dengan orang lain pada akhirnya di kedalaman kita sebenarnya hanya berurusan dengan pikiran dan perasaan kita sendiri kita tidak pernah berurusan bermasalah dengan orang lain sebenarnya jadi meskipun orang itu sudah tidak ada kita tidak perlu mesti menemui orang itu karena di tahap kedua tadi kita hanya berhadapan dengan memori mengenai kejadian itu karena kan banyak orang yang ngerasa aduh sayang banget nih gue punya unresolved feeling tapi orangnya udah gak ada misalnya atau gue punya masalah dengan orang itu tapi udah gak ada gak bisa diselesaikan jadi sebenarnya bukan masalah ada orangnya atau enggak tapi pikiran kita yang masih melengkap terhadap masalah itu jadi kan ada eksternal ada internal kehadiran orang itu adalah ranah eksternal dan pendekatan kesadaran jalan kesadaran sebatas yang saya pelajari tidak fokus disitu memang itu bukanlah main poinnya main poinnya adalah kondisi internal memori kita mengenai kejadian itu memori kita mengenai orang itu bahkan kalau di mendalam lagi ketika kita ngobrol seperti ini aku ngobrol sama Yasa sebenarnya kan Yasa yang aku berinteraksi ini adalah Yasa di pikiran gue kan ini agak mungkin membingungkan tapi setiap kali kita berinteraksi dengan orang sebenarnya kita tidak berinteraksi senyatanya dengan orang itu karena pola interaksinya adalah yang terjadi lah ada sosok image Yasa di pikiran kita dan itulah yang yang kita berinteraksi dengannya belakangan juga banyak orang luka batinnya tercipta itu karena masalah dia sama diri sendiri yang terlalu keras ini juga aneh Mas Aji sekarang ini orang tuh kalau kerja sampai larut malam itu bukannya sedih malah diglorifikasi hustle ini hustle culture ini justru kelihatan keren kalau gue kerja semakin lama semakin panjang aku sibuk maka aku ada aku kerja keras maka aku ada tapi orang juga gak sadar bahwa itu lama-kelamaan mungkin efek jangka panjangnya tidak baik untuk dirinya sendiri karena dia terlalu keras dia tidak memberikan jeda untuk dia sendiri nah Mas Aji melihat fenomena ini seperti apa dan seharusnya gimana sih Mas Aji kita itu kita pandai memberikan jeda dimana kita juga punya ambisi besar Mas Aji ini berlain dengan ini bisnis juga kita perlu punya ambisi besar tapi di satu sisi kita juga perlu menyadari hal lainnya saya sih kembali ke middle way middle path tentu kita boleh lah boleh-boleh saja ada rencana boleh-boleh saja ada impian ada ambisi itu boleh-boleh saja gak usah jauh-jauh lah diri saya ini adalah termasuk orang yang tipikal orang yang apa ya merasa heroik ketika meraih impian jadi memang saya dididik dilatih sama orang tua saya ya single parent ya ibu saya memang mengajak saya meminta saya untuk berprestasi pada waktu kecil pun pada waktu sekolah saya langganan juara satu bahkan jadi murid teladan dan sebagainya dikirim ke provinsi dan sebagainya seperti itu sehingga memang saya waktu kuliah pun saya ada ambisi untuk harus jadi nomor satu makanya bisa akumulat dan sebagainya kenapa? karena ya di mindset saya adalah karena saya di keluarga broken home maka saya mesti punya prestasi jangan sampai kalah dengan keluarga yang lainnya jadi ada rasa seperti itu ya tapi di titik tertentu capek juga ya kalau segala sesuatunya itu dilandasi kemarahan mencapai prestasi meraih hal-hal yang heroik yang keren tapi ternyata bahan bakannya adalah kemarahan saya makanya terus jadi capek jadi dikit-dikit marah gak gak jejek lah istilahnya gak centered gitu gak gak bisa mengambil langkah-langkah yang tepat dan bijak yang ada hanya keserakahan kemarahan biasanya akan akrab dengan keserakahan kalau bahan bakarnya marah maka jadinya serak makanya saya sampai sekarang pun juga masih terus melatih diri saya untuk mengatakan cukup merasa cukup apa yang saya lakukan ini mungkin via negativa maksudnya tidak bisa kalau kita ini hanya dikasih saran untuk udahlah merasa cukup aja gitu kan udah cukup sering kita-kita dikasih pejangan nasihat indah bertebaran kan untuk jangan mementingkan diri sendiri bersabar itu cukup sering kita kita dengar kita baca tapi the big question adalah kenapa kita seringkali malah tidak bisa melakukan itu maka yang saya lakukan malah saya berlatih menyadari setiap kali muncul ambisi besar itu jadi bukan shifting tapi malah saya masuk menyadari setiap kali ada keserakan di dalam diri saya ego saya yang besar ambisi yang besar gitu misal di di sore hari atau di malam hari wah kok harus hari ini mestinya kan harus ngelakuin ini ngelakuin itu kenapa kok gak aku lakuin di momen itu terus saya aha nah mulai ini muncul ambisi besar di dalam diri saya dan biasanya ketika mulai saya sadari maka ambisi itu akan suruh dengan sendirinya itu satu hal yang kedua saya juga terus mengingatkan diri saya mengenai toksik sukses ini salah satu yang almarhum mas Reza Gunawan sering kali sampaikan ya mas Haji karena saya juga cukup sering ngobrol sama Mas Reza Gunawan dari satu buku berjudul toksik sukses Paul Perso pengarang bukunya dengan mengingat adanya toksik sukses ada rim disitu bahwa ketika kita meraih kesuksesan itu juga sepaket dengan kepahitannya ketika kita berhasil mewujudkan keinginan kita kita juga perlu sadar bahwa terwujudnya keinginan kita itu dibarengi diikuti dengan rasa gak enak juga atau kondisi-kondisi yang gak enak maka mungkin simpelnya you win some you lose some di hidup ini seperti itu you win some you lose some dulu sebelum punya pasangan ya kita sama-sama cowok keliatannya kan yaudah langsung nongkrong jalan sama temen mudah sekali tapi ketika sudah punya pasangan you lose some kita dapat punya pasangan terwujudnya keinginan punya pasangan tapi ya kita mesti mengikhlaskan keinginan yang lainnya temen-temen juga yang sudah punya anak misalnya dulu sebelum punya anak film baru langsung nonton di bioskop enak sekali mudah sekali langsung nonton di bioskop tapi ketika punya anak apalagi anak masih kecil ya perlu mengikhlaskan dengan mengingat hal itu buat saya pribadi sih sangat ngerim ngerim ambisi besar saya karena yang keliatannya enak kesuksesan yang begitu enak ternyata ada pahitnya nah mas Aji bicara lagi soal luka batin pada saat visi kita terluka kita kan tau ini ada kotak P3K pada saat luka batin terjadi apa P3Knya mas Aji supaya luka batin itu tidak terlalu lama membusuk di batin kita sampai kita lupa gak sadar bahwa itu sebenarnya masih ada karena yang saya pelajari jalan kesadaran pendekatan mindfulness tentu P3Knya atau first thing firstnya adalah berlatih untuk menciptakan pause moment pause moment berhenti sejenak seperti contohnya meskipun saya sudah cukup lama di Jakarta gitu ini hanya ini aja ya penggambarannya sudah lama di Jakarta saya cukup sering ketika ada persimpangan tol gitu kan banyak tol baru gitu kadang bingung ini mesti kemana ya kiri kanan terus kan kadang kan cabangnya bisa banyak sekali kan di momen itu saya memilih untuk berhenti dulu di antara persimpangan gitu karena biasanya ada ada tempat untuk berhenti mobil berhenti situ buka maps lebih detail diperbesar baru oh ya nah itu penggambaran ketika batin kita terluka ketika hidup kita rumit chaos apa yang perlu kita lakukan berhenti dan perlu keberanian untuk berhentinya karena hasil culture tadi kan yang pokoknya lebih cepat itu pasti lebih baik harus terus bergerak harus action 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 gitu kan tapi di mindfulness mengajak kita untuk berhentilah dulu dengan berhenti maka mau gak mau apalagi ketika kita diam terpejam ya kita akan bertemu dengan pikiran dan perasaan kita sendiri dan itulah jalan di awal untuk memulihkan batin kita menemui pikiran dan perasaan jadi diam bukan berarti sebenarnya tidak melakukan apa-apa ya mas Haji sebenarnya diam itu sedang melakukan apa-apa diam itu lagi menyembuhkan ya mas Haji iya bahkan ada satu pembelajaran di mindfulness bahwa semakin lama kita berlatih mindfulness dengan diam itulah kita malah punya upaya punya daya untuk kemana-mana ya karena kalau secara umum kan untuk bisa mencapai sesuatu kita mesti bergerak tapi kalau di mindfulness untuk mencapai sesuatu diam lah memang agak ini agak iya oke mas Haji aku dengerin satu kalimat mas Haji yang menurut aku ini unik tidak sesuai dengan pendapat kebaikan orang tapi aku setuju banget mas Haji yaitu mas Haji tidak setuju tidak menyarankan kita untuk mereframing sesuatu misalnya pada saat kita gagal kita bilang ini kesuksesan yang tertunda menurut mas Haji itu gak bagus gagal ya gagal aja terima kegagalan itu gak perlu dibikin maknanya jadi ini adalah kesuksesan yang tertunda mas Haji ini menarik banget Haji karena kalau saya sebagai orang yang belajar kesadaran kegagalan bukanlah kesuksesan yang tertunda kegagalan adalah kesuksesan yang tidak terjadi pikiran dan kesadaran kita perlu pahami itu dulu ada dua hal itu kalau kita bicara soal mind ada pikiran dan kesadaran pikiran akan selalu berusaha untuk membingkai mereframing hal yang tidak ngenakin karena memang sifat pikiran adalah attach menggenggam erat yang enak yang nyenengin dan berusaha untuk menendang berusaha untuk menyesuaikan hal-hal yang gak ngenakin hal yang nyebelin dan begitulah ulah pikiran saya tentu bisa memahami gak apa-apa juga kalau memang di awal-awal baru mengalami hal yang gak ngenakin pikiran akan langsung aktif karena it's part of defense mechanism pikiran akan langsung oh ini adalah sukses yang tertunda atau misal perpisahan oh ini adalah pintu untuk bertemu dengan orang yang lebih tepat selanjutnya dan sebagainya kan pikiran ini memang lihat sekali untuk seperti itu iya 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 betul-betul job desk pikiran seperti itu dan gak apa-apa juga karena kita bisa hidup sampai di titik sekarang juga salah satunya karena itu karena pikiran yang seperti itu tapi yang jadi masalah adalah ketika berlebihan ketika lebay kita terus-terusan hidup hidup di dunia fantasi pikiran hidup di reframing pikiran itu itu seperti indah sih tapi itu hanya mimpi dan gak enak memang kalau kita mesti bangun dari mimpi yang indah ya kan padahal di latihan kesadaran kita mesti bangun dari mimpi yang indah itu maka di latihan kesadaran memang kita disarankan untuk face the fact faktanya seperti apa pemberian makna terhadap suatu kejadian itu yang melakukan adalah pikiran kita dan untuk pulih kita mesti bisa menerima kenyataan seapa adanya makanya saya terus mengulang semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya kenapa saya konsentrasi hadap ini karena ketika kita attack ya ya boleh-boleh saja sekali lagi boleh-boleh saja kita mereframing tapi ketika kita attack seradap gagal adalah sukses yang tertunda maka kita muncul ekspektasi disitu minggu depan kok ternyata masih gagal ya bulan depan kok masih gagal ya energi kita habis digerus oleh ekspektasi padahal energi tersebut sebenarnya sebaiknya digunakan untuk berusaha kan untuk melakukan tindakan untuk memperbaiki kegagalan itu kan mas Haji ini mungkin pertanyaan penutup tapi juga pamungkas ada satu pendapat dari temen aku mas Haji sama-sama di dunia bisnis dia bilang kayak gini mas Haji ya seguh gak mau belajar-belajar mindfulness kayak gitu orang yang belajar mindfulness biasanya hidupnya udah gak punya semangat lagi ini beneran mas Haji kalau gue belajar meditasi kesadaran lama-lama gue udah gak punya semangat lagi jalanin bisnis menurut mas Haji sebenarnya bagaimana si mindfulness ini meditasi kesadaran memperhatikan nafas memberikan jeda ini sebenarnya sangat bermanfaat bagi siapapun entah itu bagi orang yang bekerja berbisnis atlet atau apapun itu justru yang seharusnya menerapkan ini supaya punya hidup yang lebih baik lagi saya jadi teringat Phil Jackson tau ya latihan NBA LA Rikers Syeku Bulls dia bahkan menekankan pentingnya berlatih mindfulness untuk atlet untuk atlet gimana atlet itu kan kompetitif memang cukup banyak orang yang beranggapan untuk bisa termotivasi hanya satu jalan yaitu dengan jalan yang ya harus hasil harus harus apa ada emosi yang meletup-letup gitu kan betul harus yang ikut acaranya yang teriak-teriak bisa psikologi motivasi itu memang benar adanya tapi itu bukanlah satu-satunya jalan iya kan maka kalau beranggapan bahwa oh berlatih kesadaran itu malah jadi orang malas-malesan itu pun tidak benar berlatih kesadaran malah membuat kita peka kapan mesti ngegas kapan mesti ngeri berlatih sadar dulu baru kita bisa menentukan oh aku perlu ngegas ini aku perlu motivasi dengan berlatih sadar juga sebaliknya oh aku ini berlebihan ngegas ini aku mesti ngeri jadi sadar adalah dasar jadi beda ranah dengan psikologi motivasi dengan pendekatan yang lain gitu bahkan dengan kesadaran dengan berlatih menyadari nafas dengan be present kekuatan kita itu menjadi tidak terhambur-hamburkan ke hal-hal yang sebenarnya gak penting-penting banget karena kita jadi punya skill untuk energy management dengan dengan kesadaran kita bisa ikhlaskan hal itu dan kita bisa lebih fokus menggunakan tenaga kita untuk hal-hal yang penting dan ketika itu kita lakukan betapa dahsyatnya kekuatan kita untuk menjalani bisnis misalnya sehingga anggapan itu tadi sih ya saya sudah tidak selaras lah gitu mas haji motor non terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya kesini mudah-mudahan obrolan kita bisa banyak memberikan dampak buat yang nonton dan bisa menyembuhkan luka batin teman-teman makasih banyak mas haji makasih teman-teman itu dia obrolan yang dalam dan adem banget bareng aji santosuputro jangan lupa untuk dengerin rangkuman dan insightnya di aplikasi inspigo sampai ketemu di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati